Terima kasih, Pak Philbert. Waktunya sore menjelang malam hari ini kita bicara tentang salah satu hal yang walaupun tidak terlalu seksi di perbincangan, apalagi mungkin kalau kita mendengar dari kemarin ya, kita bicara masalah mas kan itu seksi banget untuk disinggung. Nah ini yang tidak terlalu seksi, itu tentang suku negara. Orang kabarnya ini sebuah investasi yang bisa bikin kaya. Sedikit dong overview-nya, Mas Philbert. Oh, kalau misalnya kalau bisa bikin kaya, harusnya menurut saya seksi. Seksi? Iya dong. Berarti kan kita pasti akan melihat sesuatu yang ada potensinya, maka kita menganggap itu adalah sesuatu yang menarik gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu bahwa di negara kita itu ada yang namanya surat hutang ataupun sukuk yang disebut dengan retail. Artinya adalah kalau retail itu dibelinya bisa dengan pecahan yang kecil. Nah, umpama ya kita bicaranya sekarang sukuk retail. Nah, sukuk retail itu bisa dimiliki itu dengan mulai 1 juta rupiah. Beda kalau misalnya kita bicara mengenai surat hutang obligasi dan bukan sukuk retail, maka kita mungkin harus kelipatannya 100 juta. Atau mesti kelipatannya adalah 500 juta, 50 juta. Jadi artinya atas nama retail inilah kenapa juga nilainya juga bisa mungkin cukup terjangkau buat kita semua. Nah, jadi kalau kita bicaranya dengan yang namanya sesuatu yang retail dengan sifatnya berbasis surat hutang, di mana kalau yang namanya kita pergi ke pasar modal, itu kan sebenarnya pasar modal itu cuma dua isinya. Yaitu adalah beli-jual beli saham atau jual beli surat hutang. Nah, ketika kita bicara surat hutang negara, maka ada 4 yang hari ini populer dan sudah dijalankan oleh negara kita ya dalam hal ini penerbitnya adalah dari Kementerian Keuangan. Yang pertama namanya adalah sukuk retail, yang kedua namanya adalah obligasi retail, yang ketiga namanya adalah sukuk tabungan, yang keempat adalah saving bond retail. Kira-kira seperti itu Mas Daril. Jadi sebetulnya kalau kita bicara masalah pengenalan atau edukasi mendasar, nah sukuk negara ini apa dan bagaimana sejatinya? Agar ini edukasinya masih bisa menyentuh ke result lagi, karena tadi saya katakan kenapa kalau tidak seksi kita bahas masalah emas, cryptocurrency yang sekarang lagi booming banget gitu loh, sehingga instrumen sukuk negara retail ini udah mulai agak sedikit di, tidak dilirik lah ya, karena ada dua hal baru nih yang sebenarnya kita sempat bebas juga ya Mas Daril. Sebenarnya ketika kita duduknya melihat emas, melihatnya saham, melihatnya cryptocurrency, itu biasanya orang yang suka hal-hal tersebut nggak akan sama ketika kita berbicara duduknya dengan sukuk retail dan juga surat hutang. Kenapa? Karena orang-orang yang memegang surat hutang, yang memegang surat obligasi, yang memegang sukuk, itu memiliki suatu pemikiran yang berbeda karena mereka mendapatkan sesuatu yang pasti loh. Coba gini deh, kita beli emas, kalau kita beli emas satu kilo gitu ya, apakah pasti satu bulan lagi kita akan untung? Belum tentu. Belum tentu. Contoh sederhana, Senin kemarin harga emas tuh selam, turun. Dan itu cukup shocking karena semenyentuh level Februari. Nah, dan yang kedua adalah ketika kita membeli emas, apakah kita mendapatkan sesuatu pengembalian sebelum emas tuh dijual? Nggak. Ya, cuma yang namanya emas itu bisa mendapatkan untung ya ketika kita beli dan kita jual dengan harga yang lebih tinggi. Kalau kita beli dengan harga jual yang lebih tinggi daripada harga jualnya, ya berarti kita rugi. Nah, sedangkan ketika kita duduknya dengan sukuk, dengan surat hutang obligasi, maka sebenarnya kita mendapatkan yang namanya kupon. Kupon itu seperti bunga deposito, yang mana akan dibayarkan secara berkala. Setiap bulan akan dikirim ke kita. Jadi, beda nih cara berpikirnya. Orang-orang yang menginginkan kepastian, dia akan lebih suka dengan sukuk, dia akan lebih suka dengan surat hutang obligasi tentunya. Oke, oke. Ya, terima kasih, Pak Distan, udah masih bersama kami dalam program Smart Market Insight bersama dengan Mas Ryan Philbert, seorang praktisi dan inspirator investasi nomor satu di Indonesia. Nah, kita masih bicara tentang sukuk negara investasi bikin kaya. Ya, ini mungkin menjadi sebuah opsi yang tersendiri buat Anda, seperti saya, yang ingin tahu lebih jauh tentang instrumen investasi. Tapi mungkin kalau kita bicara masalah sukuk negara retail, tadi yang disampaikan sama Mas Ryan, Mas Ryan, boleh nggak kira-kira agar smart research bisa lebih paham? Ada nggak satu atau mungkin juga lebih yang masuk ke dalam karakteristik dari sukuk negara retail itu seperti apa? Karakteristiknya ya? Karakteristiknya itu kalau kita bicara pertama, kita ngomong sukuk dulu ya. Jadi, jangan ngomong sukuk tabungan, tapi sukuk dulu ya. Jadi, sukuk itu sebenarnya adalah prinsipnya menyerupai, tapi serupa, tapi tidak sama. Itu seperti surat hutang obligasi. Memang bedanya adalah akatnya saja ya. Ketika kita mau membuat ini menjadi akat berbasis syariah, tentunya berbasisnya adalah sewa atau berbasisnya adalah jual-beli. Nah, itu tinggal kita melihat dari case by case atas penerbitan, atas surat yang dimaksud, seperti itu. Nah, jadi ketika ada karakteristik daripada sukuk negara ini, jadi biasanya kita akan mengambil beberapa poin. Satu, kalau kita yang namanya retail, itu satu, pasti harus individu warga negara Indonesia yang boleh membeli sukuk ini. Yang dua, tentunya kalau kita itu bicaranya mengenai sukuk, pasti pengelolaan investasinya pasti sesuai dengan prinsip syariah. Nggak mungkin deh ada yang namanya dana yang dikumpulkan hubungannya dengan sektor-sektor ataupun penggunaan berbasis riba. Itu pasti tidak mungkin seperti itu. Lalu yang ketiga, kita udah tahu tadi dari minimum nilainya adalah kita bisa mulai ikut berinvestasi senilai 1 juta rupiah. Nah, selanjutnya adalah untuk tenornya, jatuh temponya. Jadi, dari dana yang kita setorkan untuk investasi, itu dikembalikan sampai dengan periode berakhir itu 3 tahun. Jadi, bisa kita bayangkan adalah seperti kita deposito itu kan jatuh temponya 1 tahunan. Tapi kalau paling panjang gitu ya. Nah, ini adalah 3 tahun. Nah, selanjutnya adalah imbal tetap dibayarkan setiap bulan. Nah, ini kembali sebagai karakteristik deposito yaitu dibayarkan setiap bulan. Lalu, yang ini yang nggak ada nih. Di dalam sukuk itu sama seperti surat hutang obligasi, yaitu ketika melewati satu grace period atau masa tunggu, maka itu bisa kita jual kepada pihak lain. Dapat diperdagangkan. Jadi, bedanya adalah ketika deposito itu kan kita namanya nge-break. Nge-break kita punya sertifikat deposito. Saya 1 tahun, saya cuma 3 bulan. Eh, saya mau break dong. Itu dikembalikan kepada bank. Nah, sedangkan ketika kita berbicara dengan sukuk, kita sebenarnya hanya boleh mengembalikan itu dan dikembalikan nilai nominal pokoknya, itu adalah 3 tahun. Jadi, bila sebelum 3 tahun, setelah melewati masa grace period atau masa tunggu, maka ketika melewati setelah masa tunggu, kita tidak bisa pergi ke kementerian keuangan, tapi kita pergi ke orang lain yang mau men-take over surat hutang yang kita miliki atau sukuk yang kita miliki. Seperti itu. Oke, berarti ini sebetulnya kalau misalnya sepatu-sepatu tertarik untuk berinvestasi di sukuk, itu terbilang sangat mudah ya, Mas Rene? Betul, karena sesuatu yang memberikan imbal yang tetap, itu kan sebenarnya nggak perlu mikir analisa. Contoh sederhana, emang pernah diajarin analisa cara mendepositokan uang? Ya, kalau ketemu Ryan sih pasti ketemu, masih ada, pasti ada strateginya ya. Tapi itu kan nggak umum. Nggak umum diceritakan, karena boleh dibilang sesuatu yang tanda kutip seperti tidak ada resikonya, atau akan dikembalikan secara pokok, akan selalu dibayarkan, ya sudah. Itu bisa dilakukan dan diterima semua orang. Orang yang tidak bisa terima itu adalah kalau dia beli dengan harga jualnya lebih rendah, maka dia rugi, kan? Lain daripada itu, dia tidak menghitung ada kerugian, tidak terhitung di sananya, seperti itu. Oke, Mas Ryan, kira sepakat ketika program ini pertama kali di launch, memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat Indonesia, umumnya tentang satu hal yang hubungannya eras dengan instrumen investasi. Boleh diceritakan, Mas Ryan, sebetulnya dengan sukuk negara retail ini, kan kita mengambil judul investasi yang bikin kaya. Sebelum nanti kita masuk step by step tentang how to-nya, Mas Ryan. Nah, sebetulnya apa manfaat secara keseluruhan ketika smart investor termasuk saya, berinvestasi di sukuk negara ini? Apa manfaat? Ya, Anda mendapatkan pengembalian, tanda kutip, imbal yang lebih tinggi dibandingkan Anda pergi ke bank syariah. Kenapa? Ya, karena kalau misalnya lebih rendah, nggak mungkin laku dong. Kan secara sudut pandang kita duduk dari kita dulu ya. Jangan ngomong dari pemerintah kenapa ngeluarin sukuk. Itu kita belakangan gitu. Dari kita adalah dengan kita berbicara atas uang kita yang kita investasikan, maka kita kan menginginkan suatu imbal. Nah, imbal yang didapat itu adalah atas si sukuk ini, itu dalam periode ditawarkannya, itu akan pasti lebih tinggi daripada suku bunga, daripada imbal yang ada pada bank syariah. Itu sudah pasti. Dan nilainya itu cukup menarik. Biasanya ada spare cukup jauh. Dan jangan lupa juga, kita bagaimanapun juga, imbal itu akan terkena yang namanya pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilannya pun disubsidi. 15% saja, bukan 20%. Jadi, kita mendapatkan tingkat pengembalian boleh dibilang lebih optimal karena kita membayar pajak lebih sedikit. Nah, itu dari sudut pandang kita ya sebagai orang yang memiliki uang ya. Bagaimana dengan sudut pandang pemerintah yang mengeluarkan sukuk ini ataupun juga surat hutang gitu ya. Karena sebenarnya pemerintah itu dalam kondisi hari ini, dalam keadaan COVID ini, tentunya terjadi defisit atas anggaran. Karena yang tadinya tidak disangka, berubah, lalu ternyata saling tarik-menarik, pos alokasinya bergeser, sebenarnya akhirnya dibutuhkan untuk suatu pembiayaan, penggunaan uang, yang mana jangan digunakan dengan nilai tukar lain. Misalnya, kalau misalnya menggunakan, menerbitkan surat hutang ini ataupun sukuk ini kepada luar negeri. Akhirnya kan kalau luar negeri, dia tidak mau dibayar dengan rupiah. Dia menggunakan dolar. Artinya ketika kita tiba-tiba melemah terhadap dolar, secara tidak langsung, pemerintah harus membayar lebih besar. Dan pemerintah membayar lebih besar, kalau dia ternyata kesulitan untuk membayarnya, maka akan mendapatkan kerugian yang double kan. Sudah harus bayar, selisih kurs pula. Sehingga kalau kita bisa close look, jadi sebenarnya yang namanya obligasi ataupun surat hutang yang ada di dalam negara kita dan juga sukuk di dalam negara kita, yang berputar antara pemerintah dengan masyarakatnya, itu sebenarnya juga menguntungkan dua belah pihak. Satu, pemerintah jadi diringankan karena tidak perlu memikirkan selisih kurs. Si masyarakat juga diuntungkan karena mendapatkan pilihan instrumen investasi yang juga aman karena yang jamin negara. Betul nggak? Setuju. Seperti itu. Berarti ini tentunya masuk dari bagian sebuah risiko yang perlu dipertimbangkan nggak? risiko default ada risiko likuiditas itu benar-benar sebuah sendiri, Mas Rayat. Ya, kalau masalah risiko default, ya ini kan yang jamnya negara nih. Jadi kalau misalnya bilang, wah saya masih nggak percaya sama Republik Indonesia, ya memang ini tidak diperuntukkan untuk Anda, gitu ya. Ya, iya, gitu. Tapi kalau misalnya juga nggak percaya pemerintahnya mampu bayar, kok masih ada di Indonesia juga, gitu. Itu satu ya. Itu view-nya di sana, gitu. Yang kedua adalah kalau berbicara mengenai investasi ini, gitu ya, dari sudut pandang likuiditas, sebenarnya sih peminat daripada sukup dan juga surat utang obligasi negara, itu di Indonesia ini cukup tinggi. Jadi, kalau misalnya Anda sampai dengan jumlah plafon yang diperbolehkan, karena kan satu kali pembelian, satu nama itu, itu paling maksimum kan 3 miliar, ya. Nah, itu sih bukan suatu hal yang kesulitan untuk dijual. Cuma, saya memang sarankan begini, banyak yang agen penjualnya, itu hanya mikirin bagaimana cara jualan produk utamanya, tanpa dipikirin bagaimana caranya untuk di-break atau dijual kepada pasar sekundernya di waktu yang belum berakhir. Akhirnya, orang yang membeli, walaupun belinya di tempat A, dia kebingungan menjualnya. Karena apa? Karena di tempat tersebut tidak memberikan fitur bagaimana cara menjual pasar sekundernya. Jadi, saran saya nih, kan yang namanya agen penjualnya banyak sekali nih. Kalau nggak salah, hampir mencapai 30 gitu ya. Itu coba ketika mau beli, tanya dulu begini, eh, waktu saya beli di tempat kamu, waktu saya belum sampai 3 tahun, di sini menyediakan pasar sekundernya nggak? Apa itu Pak, sepasar sekunder? Wah, ini berarti nggak mikirin nih. Nah, jadi likuiditas itu kadang-kadang sebenarnya selalu tersedia. Cuma karena kan susahnya gini, kita beli dari tempat A, tapi si A itu nggak menyediakan pasar sekundernya, bukan tidak menyediakan, tapi tidak memiliki mekanismenya, membuat kita akhirnya harus memindahkan dari tempat A itu ke tempat C yang ada pasar sekundernya. Mekanismenya disediakan. Itu yang menyulitkan. Jadi, daripada Anda repot, dari awal Anda bilang dulu, ini dipikirin nggak pasar sekundernya? Pasar sekunder, apa tuh Pak? Wah, ini berarti nggak benar. Wah, ini nggak usah. Dan banyak loh. Dan banyak. Ini juga saya sedihkan gitu loh. Karena kok bisa gitu menjadi ikut-ikutan, menjadi agen penjual, tapi dia mikirin bagaimana cara ngabisin barang perdana. Sekundernya dia nggak sediain. Dan ini juga di tempat yang well known namanya. Saya juga agak kecewa ya. Saya baru, saya mendapatkan kabar ini adalah di akhir bulan, di akhir tahun 2020. Dan karena sedang ada yang kesulitan. Saya berharap sih mereka sudah progres ya hari ini ya. Karena kan bahaya sekali kalau ada orang yang BU, tapi dia tidak bisa melikuidasi kan seperti yang tadi Mas Daryl kemukakan ya. Ya, oke. Mas Ryan, kita balik sebentar ya. Oke, terima kasih sepertinya masih bersama kami dalam program Smart Market Insight bersama dengan Mas Ryan Dilbert. Kita masih bicara tentang cukup negara investasi bikin kaya. Ini kalau kita melihat judulnya itu menggiurkan Mas Ryan ya. Sehingga ini mungkin yang ditanti-nanti sama Smart Business yang mungkin baru mengerti tentang pembahasan ini adalah mekanismenya itu gimana sih untuk pesannya. Tapi nanti kita kunci itu di sesi terakhir ya. Karena masih banyak informasi penting yang akan saya sampaikan termasuk yang satu ini. Kita bicara masalah mimpi. Suka orang punya resolusi setiap tahunnya. Nah, resolusi itu akan terwujud kalau Anda lakukan sebuah action. Action kecil lama-lama menjadi sebuah hasil yang besar. Nah, apakah Anda ingin jadi investor pas dunia? Kalau iya, investasinya jangan sekedar ikutan-ikutan. Ikut trend, cryptocurrency, enggak tahu ilmunya. Reksadana enggak tahu ilmunya. Emas juga enggak tahu ilmunya. Sekedar ikutan saja. Nah, agar Anda bisa wujudkan mimpi Anda dengan ilmu menjadi investor pas dunia, Smart FM bikin sebuah acara seru. Namanya Smart Business Lunch bersama Ryan Bilbert, praktisi dan tokoh inspirator investasi nomor satu Indonesia. Dan beliau yang menerima penghargaan tokoh inspiratif pasar modal oleh Presiden Joko Widodo. Nah, kita mengangkat tema roadmap investasi ala investor dunia. Jadi Smart Business bisa banyak keuntungannya yang didapatkan. Seperti belajar bikin strategi investasi yang tepat sesuai dengan tujuan itu kayak gimana sih sebetulnya. Terus Anda juga dapat e-book gratis, ada video event juga, ada door price, bisa networking bertambah luas, dan bisa Q&A atau tanya jawab langsung bersama dengan Payet Bilbert. Nah, catat tanggalnya 31 Agustus 2021 jam 1 siang sampai dengan jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Investasinya ini masih early bird loh sampai dengan akal 17 Agustus, yaitu Rp150.000 saja. Sekali lagi, hanya Rp150.000 saja. Tapi, nanti setan tanggal 17 itu balik ke harga normal di Rp250.000 saja. Nah, segera daftarkan diri Anda. Tempatnya terbatas ya. Jadi, cara daftarnya bagaimana? Silahkan ketik SBL spasi nama. Cukup ketik SBL spasi nama Anda saja. kirimkan ke WhatsApp 0813 3250 3717. Sekali lagi, saya ulangi 0813 3250 3717. Hingga pesertanya terbatas. Yuk, sama-sama siapkan diri Anda menjadi investor kelas dunia. Oke, Mas Ryan, sedikit dong kasih gambaran tentang apa sih yang akan Anda sampaikan nanti di acara Smart Business kelanjian ini. Ya, jadi sebenarnya saya itu juga dulu bertanya-tanya gitu. Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh investor-investor atau orang kaya-orang kaya yang ada di dunia ini bagaimana mereka memperlakukan uangnya sih? Apa sih yang mereka membuat mereka berbeda dari kita? Ternyata sebenarnya yang mereka miliki, yang mereka lakukan, itu sebenarnya juga kita lakukan. Cuma kenapa mereka bisa jauh lebih, ya pertama satu dia memulai lebih awal, yang kedua adalah sebenarnya kita memulai dari awal yang salah. Misalnya begini, ada orang yang punya uang, tiba-tiba karena dia itu sangat takut akan uangnya hilang, maka dia selalu cari tempat yang aman. Akhirnya apa? Akhirnya adalah uangnya benar aman sih, tapi karena pertumbuhannya tidak lebih cepat daripada kenaikan harga dan pelemahan daripada nilai uang kertasnya, akhirnya malah justru jadi gak optimal, jadi seperti kue bantet ibaratnya ya. Itu bukannya kalau bikin bolu oke gitu, tapi kalau misalnya kalau bukannya brownies gitu, tapi yang terjadi itu adalah dia salah mengalokasikannya. Nah, ada orang kedua yang dia itu sangat nekat. Sehingga apa? Karena yang dia lakukan dihantam terus ke tempat-tempat yang berisiko. Kok kalau yang pertama salah, yang kedua harusnya benar. Tidak juga. Kenapa? Karena harusnya adalah ketika dia masuk ke tempat yang risiko. Saya yakin sekali nih, bagi orang yang memiliki investasi pada aset yang berisiko, saya yakin sebelum dia mengalami kerugian, dia pernah untung. tapi kenapa akhirnya dia rugi? Karena dia selalu apa? Selalu seperti orang judi. Satu dilipat dua, dua dilipat empat, empat dilipat lapan, lapan dilipat nol, lapan dilipat satu. Nah, balik lagi dong ke satu. Nah, kenapa? Karena dia karena mendapatkan sesuatu yang cepat, pengamanan safety belt-nya itu nggak bagus. Jadi, dia tahu bagaimana caranya money booster, tapi tidak bisa protect the profit. Nah, jadi ternyata yang dimainkan oleh investor dunia itu ya cuma tiga. Yaitu dari apapun bisnis dia, apapun pendapatan dia, dia putar pada tempat yang cepat, dia putar pada tempat yang aman, dia putar pada kendaraan orang-orang kaya. Yang pasti semua orang di dunia ini itu punya dalam kendaraan orang kaya. Kalau menjadi kaya gitu ya. Satu adalah properti yang produktif, dua adalah business and acquisition, tiga adalah hedging, lindung nilai. Makanya kalau orang kaya dalam keadaan naik dan turun, dia tetap naik. Kenapa? Karena ada yang naik, ada yang turun dalam asetnya. Ketika yang turun, ditutup dengan yang naik. Ketika yang naik, ada yang turun di ujungnya. Tapi membuat secara overall ketika di net, dia naik. Nah, itu adalah kuncinya. Jadi, bukannya investasi yang sangat ngejelimet, tapi kita itu harus tinggal ngikutin step-nya saja. Pelan-pelan kita nyampe kok. Seperti itu. Oke, berarti ini sama saja dengan keterkaitannya yang kita bahas hari ini ya? Salah satunya. Menjanjikan untuk bisa investasi yang bikin kaya. Oke, ini sebenarnya target investornya ke siapa sih, Mas Ryan? Apakah memang kalangan milenial juga oke? Sebetulnya, atau ada target investor yang spesifik yang betul-betul bisa berada di, bukan lagi on ya, tapi in sukuk negara ini? Jadi, kalau diperhatikan ya, dengan tertulis sebagai retail, maka sebenarnya pemerintah ini membuka kesempatan buat siapapun hari ini bisa ikut. Kalau misalnya zaman dulu itu kita bicara dengan jumlah amount untuk tiket entry, tiket size-nya adalah 1 miliar, tentunya kan tidak bisa semua orang ikut-ikutan. Nah, pertama berarti saya dapat katakan adalah semua orang. Yang kedua adalah semua orang, tapi ada syaratnya, masyarakat Indonesia. Sehingga ini memang investasi untuk negeri sendiri. Selalu dibuat seperti itu kata-katanya. Nah, yang selanjutnya lagi adalah kita perlu tahu bahwa di dalam pemberian sukuk bunga ataupun imbal yang diberikan atas sukuk ini, itu sebenarnya selalu lebih tinggi dibandingkan deposito pada saat itu. Dan yang membuat ini menjadi berbeda adalah dari sudut pandang insentif pajaknya, artinya Anda dengan kondisi uang misalnya gini deh, Anda pergi ke bank. Saya mau tanya, apakah ketika Anda menabung dengan uang 1 juta sama Anda menabung 3 miliar, kira-kira perlakuan dan tempat duduknya ada yang lebih bagus yang 3 miliar atau yang 1 juta? 3 miliar. 3 miliar. Nah, di sini tidak. Di sini setara yang 1 miliar, yang 3 miliar dilayani dengan bunga yang sama, dengan imbal yang sama, yang 1 juta dilayani dengan dengan bunga yang sama juga. Artinya apa? Artinya sebenarnya ini untuk setiap orang. Malahan tingkat paling atasnya diatur sampai dengan 3 miliar. Waktu itu. Oke, berarti setelahnya plafon tertingginya itu diatur ya? Dan jelas tidak bisa melalui plafon itu ya, Mas Raida? Betul. Ini kandung semenit lagi kalau kita bahas masalah mekanismenya agar lebih perfect lagi penggantian pembahasan ini. Kita break dulu ya, Mas Rayan. Boleh, siap. Kita sambil lagi di versi yang berikut di sesi terakhir. Tetap bersama dengan praktisi dan inspirator investasi nomor 1 di Indonesia. Kita masih bicara tentang suku penegara investasi yang bikin kaya raya. Ini sudah mulai kelihatan polanya ya, Mas Rayan. Tapi yang belum kita bocorkan tentang how to-nya. Ini kita coba setinggung tentang mekanismenya seperti apa? Kira-kira. Taruh lah seperti itu ingin jadi investor khusus di suku penegara. apa sih yang harus dilakukan sebagai step 1, step 2, dan next level-nya? Aka mekanismenya. Silahkan, Mas Rayan. Jadi sebenarnya caranya ini bukan suatu cara yang rumit atau ngedilimet ya, karena rata-rata bank besar ya, let's say bank buku 4 gitu. Bank buku 4 itu semuanya sudah bisa menjadi agen penjual gitu. Jadi ya, Anda sebenarnya bisa pergi ke bank buku 4 yang mana kemungkinan sih mayoritas sudah dipakai gitu ya. Jadi, Anda tinggal mengisi form, kemungkinan Anda tinggal mengisi form, biasanya bentuknya adalah form pemesanan dengan jumlah nominalnya, lalu Anda menyetorkan uang tersebut, uang tersebut akan di debit dan pada saat pendistribusian itu akan diberikan. Jadi, nggak menjadi sesuatu cara yang susah gitu. Jadi, saya juga bingung gimana ya cara ngejalan karena begitu gampang sama seperti Anda hari ini kalau mendepositokan uangan sangat gampang ya. Anda bahkan di aplikasi, Anda buka saja, pilih penempatan, ya sudah, masukin nominalnya, kalau nggak cukup ya Anda setor tambahin dan selesai. Itu sama seperti membeli cukup juga. Berarti ini perlu buka rekening tabungan dan juga buka rekening efek. Oh, oke. Ini pertanyaan bagus. Tidak. Jadi, ini datangnya itu langsung kepada agen penjual saja. Tidak seperti Anda membuka rekening saham itu tidak begitu hitungannya. Meskipun nanti Anda akan terkoneksi kepada SID Anda, Anda akan ditanyakan, tapi kalau tidak ada pun akan cerot-cerot-cerot dibukakan. Karena jalur pintu gerbangnya ini kan sebenarnya sudah melalui si banknya sebagai perantara ya. Tapi ada juga sih mitra distribusinya itu atau agen penjualnya itu bukannya hanya bank gitu. Ada peer-to-peer lending, ada agen penjual reksadana juga ikut berkecimpung gitu. Jadi, ada juga bank umum syariah tentunya pasti. Ada perusahaan efek yang bisa ikut jualan. Jadi ya, kira-kira seperti itu. Oke. Tingkat rasnya bisa memilih itu seperti apa kira-kira ini ya apa namanya satu bentuk conditionnya. Tingkat apanya Mas Darien? Untuk pemasanannya sendiri. Kan itu banyak tuh opsion-opsionnya gitu ya. Bahkan mungkin juga kita harus mempertimbangkan tentang keamanannya, tingkat ras yang lebihnya lagi. Untuk pemasanannya bagaimana mekanisme-nya? Mekanisme pemasanannya itu hampir bentuknya form digital saja untuk saat ini. Kita tinggal masukkan saja dan rasanya kan kita tidak perlu khawatir karena kan itu ada di dalam aplikasi si bank tersebut ya. Berarti kan otomatis Anda perlu login dulu, melakukan suatu biometrik, Anda juga sudah memiliki akun. Kalau misalnya yang repot yang belum memiliki rekening bank tersebut tentunya harus buka rekening bank tersebut dan ketika kita jernihnya melalui membuka rekening bank maka kita akan ter-QYC melalui prosedur bank. Jadi kan artinya kan bukannya kita ter-QYC atas prosedur pembelian si sukuk ataupun surat hutang, surat obligasi kan. Tapi kita datang kan dari EQYC-nya dari mana. Awalnya melalui agen penjual reksadana Anda akan di-QYC seperti Anda mau membeli reksadana. Setelah itu ya ada informasi tambahan-tambahan ya tinggal Anda ikuti saja secara gampang. Oke. Baik, Mas Rayan kita ke WhatsApp dulu ya. Ijin sebentar ya Mas Rayan. Oh iya, boleh silahkan. Ini ada sebentar, tadi mana sih? Pak Agus di Jakarta Utara. Iya Pak Agus. Mas Rayan, sebetulnya kalau untuk sukuk negara dan obligasi ini apa sih bedanya? Saya baru dengarin di sesi ketiga soalnya. Oke, boleh. Kita review sedikit. Oh jelas dong. Oblikasi konvensional itu apa bedanya? Bedanya ini adalah jenis akatnya. Tentunya kalau kita bicaranya adalah sukuk berarti ini kan adalah surat yang diterbitkan ini dengan basisnya adalah sesuai dengan prinsip akat syariah. Dan ketika Anda perginya adalah ke sukuk itu pun ada DSN MUI-nya. Berarti kan ketika adanya pernyataan kesesuaian secara syariah dari DSN MUI yang nomornya itu saya lupa ya. Tapi yang jelas itu setiap kali kesesuaian syariah itu setiap kali sukuk dikeluarkan. Misalnya SR 14 dan 15 itu muncul langsung DSN MUI-nya di tahun 2021. Jadi itu jelas gitu. Tapi kalau misalnya saya lupa kalau saya sih antara yang syariah dan tidak saya nggak ada masalah. Silahkan Anda boleh pilih juga surat obligasi retail gitu ya. Itu pilihan ya sebetulnya. Betul. Yang membedakan secara dasar itu adalah cara pengikatannya. Kalau surat hutang itu kan berarti kan kita sebenarnya kadang tidak terlalu perlu berbicara mengenai metodologi cara berhitung ya kan. Tapi kalau misalnya surat hutang itu kan tinggal saya dapat berapa pengembaliannya atas kuponnya gitu kan. Nah kalau di dalam sukuk itu kita kan adanya imbal. Dimana imbal itu dengan prinsip akadnya adalah prinsip sewa ataupun yang kedua adalah jual beli. gitu. Oke baik-baik-baik. Ini satu lagi sebentar mana sih? Silahkan. Ini menanyakan tentang kalau arah pertanyaannya itu menuju ke syariah ya Mas Rayan ya. Dia mengatakan Openerbit suku penegara retail ada pemerintah RI Mas Rayan lewat perusahaan penerbit SBSN fungsi dari perusahaan SPSN adalah menerbitkan SBN. Apakah sekaligus mewakili investor selaku wali amanat atau bagaimana sebetulnya? Oh kalau yang namanya wali amanatnya itu ya benar memang dimewakili itu seperti itu. Jadi ketika kita melakukan yang namanya penerbitan surat hutang ataupun sukuk itu pasti akan tetap mengikuti prosedur daripada penerbitan surat hutang dan sukuk secara umum. Di luar daripada sukuk retail ini ya akan mengikuti format sama. Karena apa? Karena yang namanya surat hutang obligasi dan sukuk itu yang berada di dalam peraturan pasar modal. Secara umum saya akan mengikuti ke sana. Dan kalau ditanya juga gini loh kalau gitu dimana bukti kepemilikan saya? Ada di kesedihan sentral efek juga. Jadi gak ada yang berbeda. Cuma bedanya ini lah penerbitnya saja. Garantornya saja nih. Seperti itu. Ini ada Ibu Ria di sebentar tadi mana sih? Di Tangerang. Mas Ryan sebetulnya yang membedakan antara sukuk kemudian juga emas sama reksadana itu untuk kalangan milenial yang mungkin punya dana untuk store hanya 3 juta rupiah pilih mana opsinya? Ya 3 juta ini adalah setiap bulan dapat 3 juta cuma sekali ya. Kalau 3 juta cuma sekali mungkin sukuk itu lebih tepat. Kenapa? Karena sukuk itu tidak bisa dibeli setiap kita punya duit. Ketika ada penawarannya kita baru bisa beli. Kalau gak ada penawarannya gak bisa dibeli. Tapi kalau kita mau membeli secara berkala maka gak bisa tuh beli sukuk karena belum tentu ada. Nah mungkin cocok reksadana mungkin juga cocok membeli emas karena yang namanya toko emas gak pernah nunggu gak pernah nunggu kapan-kapan tetap buka kan. reksadana reksadana juga gak pernah nunggu oh sorry ya saya lagi gak feeling buat jualan jadi saya tutup ya kan gak jadi dia tetap buka. Nah artinya ya mungkin tergantung nih maksudnya adalah dari nominalnya 3 juta semuanya bisa. Bahkan kalau untuk reksadana 10 ribu 100 ribu sudah bisa. Kalau yang namanya sukuk 1 juta betul. Tapi dari sudut pandang waktu penjualannya itu terbatas kalau yang namanya sukuk sukuk tabungan obligasi retail negara itu ada waktunya pemasannya tidak bisa kapan anda punya uang anda bisa beli dan belum tentu juga ketika anda beli kedapatan. Ada jatahnya kan? Oh iya 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 berarti kalau misalnya itu ada do and don't kan dong ya yang perlu berhentikan sama investor ketika kita mau fokus ke sukuk negara apa masalah yang do and don'tnya? Kalau do-nya adalah sebenarnya yang gak menurut saya semua yang namanya investasi itu semuanya do ya tapi sesuatu yang anda perlu hindari adalah ya pertama ya kayak tadi ya walaupun ini katanya gampang bisa dijual lagi ternyata tempat penjualnya ini tidak menyiapkan fitur untuk kita check out sebelum 3 tahun itu jadi masalah nah yang mungkin anda harus hati-hati tapi namanya sukuk tabungan kalau sukuk tabungan itu baru 1 tahun baru bisa dibeli kembali oleh si negara yaitu di Kementerian Keuangan jadi dia tidak ada secondary-nya tuh jadi ada perbedaan di situ gitu kalau misalnya bicaranya mengenai obligasi retail dengan syari-syari asukuk retail gak ada bedanya loh gitu sama saja hanya prinsip akadnya baik-baik mas Alian kita tinggal 2 menit terakhir boleh kita ambil komputi dari sukuk negara investasi bikin kaya ini silahkan mas Alian ya karena ini satu adalah negara yang menjadi penjamin secara tidak langsung mestinya sih ini aman sekali ya ya paling aman gitu strata paling tinggi ini boleh dibilang yang kedua secara imbal ataupun bunga pengembalian juga lebih bagus daripada suku bunga deposito ataupun bagi hasil daripada bank syariah saat itu diterbitkan maka itu juga menjadi nilai poinnya yang ketiga adalah Anda juga bisa mendapatkan sebuah bentuknya itu adalah yang namanya surat hutang ya jadi kan surat hutang ataupun sukuk ini berbeda daripada konsep deposito nah jadi ini sebenarnya adalah suatu poin untuk pilihan Anda berinvestasi sebenarnya dengan melihat bahwa kalau ada penerbitan Anda boleh ikut join itu menjadi sesuatu yang sangat bagus dan sangat aman sih menurut saya oke baiklah itulah akhir bahasan kita tentang sukuk negara investasi bikin kaya tapi jangan lupa untuk lebih memaksimalkan tentang edukasi Anda menjadi investor kelas dunia hadiri roadmap investasi ala investor dunia bersama dengan Ren Philbert dalam program yang kami lujurkan dengan tajuk Business Lunch itu nanti di hari sorry tanggal 31 Agustus jam 1 sampai jam 3 siang nanti mas Ren Philbert sendiri yang menjadi pemakari utamanya dalam event kali ini nah segera naftarkan diri Anda ketik SBL spasi nama sekali lagi ketik SBL spasi nama kirimkan ke WhatsApp 0813 3250 3717 sekali lagi ke 0813 3250 3717 tempatnya terbatas mas Ren Philbert terima kasih banyak waktunya sehat-sehat selalu salam buat keluarga kita ketemu lagi di perjumat yang akan datang dan juga semuanya terima kasih banyak setelah saat lagi kami akan hadirkan program Smart Motivation bersama dengan rekan Anastasia Uli saya adalah Adam pamit selamat menonton dan sampai jumpa Halo terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi keuangan dan bisnis bersama saya Ryan Philbert dan tim add nomor WhatsApp saya di 0895 0708 0789 0895 0708 0789 download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi keuangan dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga setiap bulan saya bersama dengan tim memiliki kelas mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market mulai dari saham forex hingga kripto karansi atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas hubungi tim sekarang juga di 0852 3882 6187 sekali lagi 0852 3882 6187 semoga terus bermanfaat dari saya Ryan Filbert salam investasi untuk Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati